Nah, kali ini kami akan mereview salah satu film Bollywood yang rilis pada 2009 lalu, berjudul Three Idiots dengan durasi kurang lebih 170 menit. For your information, film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Five Point Someone yang ditulis oleh Chetan Bagat dan disutradarai oleh Vidhu Vinod Chopra. Film ini menceritakan tentang 3 orang mahasiswa jurusan teknik mesin di Imperial College of Engineering atau ICE. Ketiganya adalah Farhan Fotografer Salah Jurusan, lalu Raju si Penakut dan Ranju si Overgenius. Mereka bertiga menjalin persahabatan sejak memasuki kuliah dan telah melewati berbagai lika-liku kehidupan kampus bersama. Namun, setelah wisuda, keberadaan Ranju tidak pernah diketahui oleh Farhan dan Raju. Dimanakah Ranju berada? Sebelum kita mulai, jangan lupa jauhi keramaian, pasang earphone, posisikan badan senyaman mungkin. Cerita dimulai di dalam sebuah pesawat yang hendak lepas landas. Farhan pura-pura pingsan setelah menerima telpon dari seseorang dan menyebabkan pesawat harus mendarat kembali. Farhan segera dibawa dengan kursi roda oleh pramugari dan dokter. Tak lama kemudian, ia berdiri sambil peregangan dan terlihat baik-baik saja. Sekitika itu, ia mengambil jurus langkah seribu untuk lari dari kekacauan yang telah dibuatnya. Tepat di depan bandara, Farhan mengaku kepada salah satu sopir taksi bahwa ia adalah orang yang dimaksud oleh si sopir dan memaksa sopir itu untuk mengantarnya. Farhan menelpon Raju yang sedang tidur dan berniat akan menjemputnya karena mendapat telpon dari Catur bahwa Ranju telah pulang. Catur menyuruh mereka ke atap menara gedung kampus jam 8 jika ingin bertemu dengan Ranju. Raju pun bergegas sampai lupa memakai celana saking girangnya mendengar hal tersebut. Mereka berdua kemudian bergegas memasuki kampus selamanya dan langsung menuju atap menara. Di sana, mereka menemukan Catur sendirian. Catur memamerkan apa yang telah dimilikinya saat ini dan kembali mengingatkan bahwa hari ini adalah tanggal 5 September 10 tahun setelah ia membuat taruhan dengan Ranju untuk melihat siapa yang telah sukses. Farhan tiba-tiba marah dan merasa telah dibohongi oleh Catur. Namun, Catur mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Ranju saat ini. Dan mereka pun pergi ke tempat itu. Scene berikutnya, saat perjalanan menemui Ranju dimulai, Farhan pun memulai perjalanan ke masa lalu menceritakan masa kuliahnya bersama Ranju. Scene berpindah memperlihatkan Farhan dan mahasiswa baru lainnya di ICI. Farhan mencari-cari kamar mana yang akan ditempatinya. Tak lama, datanglah Milimeter seorang anak yang akan mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa, asalkan dikasih bayaran. Di perjalanan menuju kamarnya, Farhan melihat ada anak anjing dan dengan antusias memotretnya. Apa hubungannya? Ikuti terus ceritanya ya. Kemudian, ia sampai di kamar D26 dan di sana sudah ada Raju yang sedang berdoa. Raju hanya mengabaikannya saja. Sebelum Milimeter hendak meninggalkan mereka, ia memperingatkan Farhan dan Raju untuk tidak mengenakan pakaian dalam yang bolong. Ternyata di malam hari, para senior mengerjai para mahasiswa baru di asrama. Mereka menyuruh Mabah untuk berterlanjang dan hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu, muncullah Raju untuk pertama kalinya di asrama itu. Senior pun juga menyuruh hal yang sama kepada Raju. Namun, ia hanya terdiam saja. Salah seorang senior mengambil botol minum milik Raju dan menumpahkannya ke dalam saku celana Raju. Raju hanya mengucapkan al-iswal berulang kali sambil menepuk dadanya. Saat senior itu lengah, Raju kabur ke dalam kamar. Senior tersebut geram dan mengancam akan mengencingi pintu kamarnya selama satu semester jika Raju tidak mau keluar dalam sepuluh hitungan. Tidak kehabisan akal, selagi senior menghitung, ia merakit sebuah alat menggunakan sendok dan menyambungkannya ke kabel listrik. Lalu, menyelipkannya di bawah rongga pintu sesaat sebelum senior itu mengencingi pintu. Dan BOOM! Tersengatlah ular kontongnya senior. Penghuni asrama kemudian tercengang dan ketakutan. Scene berpindah memperkenalkan rektor dari ICE yakni Virus. Ia adalah sosok yang sangat kompetitif, salah satunya terlihat pada saat mengendarai sepeda. Ia juga suka menghemat waktu dengan menggunakan kancing elektronik dan dasi yang sudah diikat. Uniknya, Virus bisa menggunakan kedua tangannya untuk menulis dalam waktu bersamaan. Dan setiap jam 2 siang, ia akan tersidur nyenyak selama 7,5 menit. Dan Govind asistennya akan mulai mencukur jambangnya. Di setiap awal ajaran baru, murid-murid disuruh berkumpul di halaman kampus untuk mendengarkan filosofi burung cuco yang tak pernah membuat sarangnya sendiri. Melainkan, ia menyingkirkan telur milik induk lain untuk dijadikan sarangnya. Hingga milimeter pun telah hafal setiap kata-kata yang akan diucapkan oleh Virus. Virus juga menceritakan sebuah pena yang ia dapat dari guru besarnya. Dan akan ia wariskan kelak kepada salah satu mahasiswa terbaiknya. Tak lama, Rencu bertanya mengenai pena yang katanya bisa digunakan di luar angkasa. Dan mengapa astronot tidak menggunakan pensil saja sehingga akan menghemat jutaan dolar. Untuk pertama kalinya, Virus tidak bisa menjawab dan tergagap dengan pertanyaan Rencu. Lalu memilih untuk membicarakannya nanti saja. Scene berikutnya, Farhan dibuat terkesan dengan pola pikir Rencu yang selalu menantang dunia. Ketika Rencu menyuruh milimeter untuk bersekolah dengan hanya membeli seragam dan masuk ke kelas manapun yang ia suka. Jika ketahuan, milimeter bisa membeli seragam sekolah lain dan kembali untuk bersekolah. Di kelas pelajaran tentang mesin, Rencu membuat profesornya kesal karena penjelasannya yang terlalu sederhana tentang definisi mesin. Rencu mengatakan, jika mesin adalah semua yang meringankan pekerjaan manusia. Seperti kipas angin, kalkulator, bahkan resleting selana pun termasuk mesin. Namun, profesornya tidak menerima penjelasan sederhana Rencu dan malah mengatakan dia idiot. Tidak seperti Rencu, catur yang bisa menyampaikan pengertian mesin sesuai bahasa buku malah dipuji si profesor. Kemudian, Rencu pun disuruh keluar kelas. Namun, ia kembali dan menjelaskan definisi buku dengan bahasa yang rumit dan cepat. Tetap saja, profesornya tidak paham dengan yang disampaikan Rencu dan memintanya untuk membuat kalimat yang lebih sederhana lagi. Kemudian, Rencu mengatakan bahwa yang ia maksud adalah buku. Ia mengatakan bahwa bukunya ketinggalan. Sontak saja, profesornya terlihat sangat konyol dan mengundang gelak tawa teman sekelasnya. Rencu seringkali disuruh keluar oleh dosennya dan ia akan memasuki kelas yang lain. Baginya, belajar bisa dimanapun selagi bisa, maka raihlah. Dia sangat berbeda. Ketika orang-orang mengantri di kamar mandi, ia bisa mandi di mana ada air. Dia juga memiliki kebiasaan membawa obeng kemana saja dan membongkar mesin yang ia temui. Beberapa beres, beberapa lainnya malah makin parah. Seseorang yang mirip dengannya adalah Joy Lobo. Seorang mahasiswa tingkat akhir yang membuat sebuah drone yang menemui virus dan bermaksud menanyakan tanggal wisuda. Dan mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang insinyur pertama di desanya. Virus selalu meminta Joy menelpon ayahnya. Di luar dugaan, virus malah mengatakan kepada ayah Joy bahwa ia tidak akan lulus karena karyanya belum selesai dan sudah melewati batas waktu dan sekaligus aneh. Tanpa alasan apapun, virus tidak menerimanya. Joy yang putus asa kemudian membuang karya itu dan dipungut oleh Rencu yang berniat akan memperbaikinya hingga bisa terbang. Rencu tampak kurang setuju dengan niat Rencu karena proyek dan tugas yang mereka miliki pun banyak. Disinilah Rencu menceritakan filosofi all is well yang selalu ia ucapkan ketika mendapat masalah. Ia juga mengatakan bahwa mantra tersebut pasti akan berguna suatu saat nanti. Akhirnya Rencu berhasil membuat drone milik Joy terbang dengan baik yang disaksikan oleh mahasiswa lain. Rencu menerbangkan drone itu menuju kamar Joy untuk memberinya kejutan bahwa karyanya sangatlah hebat. Namun sayang, yang didapatnya adalah gambar Joy yang telah gantung diri di kamarnya. Di hari pemakaman Joy, hujan pun turun mengiringi kepergiannya. Rencu menegati virus dan berkata bahwa semua orang mengira Joy tewas karena gantung diri dan tekanan pada lehernya yang membuatnya tidak bernafas. Padahal ia tewas karena tekanan selama 4 tahun yang ia dapatkan. Rencu menasihati virus bahwa mahasiswanya punya hati dan mereka bukanlah mesin. Rencu juga mengatakan itu bukan bunuh diri, melainkan adalah pembunuhan. Mungkin ini juga dirasakan oleh mahasiswa semester akhir. Ya kan Don? Di hari berikutnya, Rencu dipanggil oleh virus karena merasa dituduh telah membunuh mahasiswanya. Rencu menjelaskan bahwa ia tidak menyalahkan siapapun, melainkan sistem pendidikan dengan membeberkan penelitian tentang pelajar yang bunuh diri. Namun, virus tetap menyangkal bahwa itu tak pernah terjadi selama 32 tahun ia memimpin. Begitupun Rencu, dia selalu memiliki jawaban hingga membuat virus marah karena merasa diajari oleh mahasiswanya dan menyeret Rencu ke sebuah kelas. Sesampainya di kelas, virus menyuruhnya untuk mengajar. Rencu tidak punya pilihan dan mulai menulis di papan. Ia menginstruksikan untuk menemukan kata-kata yang ia tulis tersebut dalam waktu 30 detik. Namun, tak satupun yang dapat menemukan. Lalu, ia menjelaskan semua mahasiswa terus belajar seperti ini. Maka, pikiran mereka akan selalu tertekan. Rencu memberitahukan bahwa yang ia tulis di papan adalah nama dua sahabatnya Farhan dan Raju. Ia juga mengatakan bahwa dia mengajari virus bagaimananya cara untuk mengajar. Virus yang telah dipermalukan di kelas melampiaskan kemarahannya dengan mengirim surat kepada orang tua Farhan dan Raju bahwa anak mereka telah salah jalan. Surat itu bagai bom atom untuk keluarga mereka dan mereka pun disuruh pulang. Sampailah mereka bertiga di rumah Farhan. Raju dimarahi habis-habisan oleh ayah Farhan. Ternyata, Farhan ingin menjadi fotografer. Lalu, Raju mempertanyakan kenapa Farhan malah disuruh menjadi insinyur. Ayah Farhan hanya memohon kepada Raju agar tidak merenggut masa depan anaknya. Ibu Farhan datang mengatakan bahwa makanan telah siap. Namun, ayahnya melarang Raju untuk ikut makan bersama. Lalu, mereka bertolak ke rumah Raju. Scene ini berubah hitam putih ala-ala film tahun 50-an. Menggambarkan kehidupan keluarga Raju yang lebih memprihatinkan. Ayahnya lumpuh karena stroke. Ibunya sering batuk-batuk. Kamu kakaknya terlambat menikah. Sofa rusak, genteng bocor, lengkap sudah penderitaannya. Ibu Raju menceramahinya panjang kali lebar di depan Farhan dan Raju sambil Kamu menghidangkan makanan untuk mereka. Hingga Raju merasa marah karena ucapan ibunya dan meranjak pergi. Farhan dan Raju merasa dilema antara menenangkan Raju atau menghapus air mata ibunya. Dan mereka memilih makan panir saja. Hmm, kocak. Tiba-tiba, ayah Raju bereaksi karena gatal. Ibunya mengambil kayu dan menggosokkan ke dada ayah Raju. Dan ternyata, kayunya digunakan lagi untuk menipiskan adonan roti. Hmm, mamam. Farhan dan Raju kaget dan akhirnya muntah-muntah. Setelah dari rumah Raju, mereka merasa lapar. Tiba-tiba, Rancu melihat ada pesta dan aha, idenya pun muncul. Mereka memasuki tempat tersebut dengan mengenakan penutup kepala seperti para undangan lainnya. Mereka kemudian mendengarkan percakapan seorang wanita dan laki-laki bernama Suhas yang mengomentari jam tangan kuno milik wanita itu dan menyuruh untuk menggantinya. Rancu menghampiri wanita itu dengan membawa bunga. Dan untuk pertama kalinya, Rancu dan Pia bertemu. Rancu memberitahu Pia untuk tidak menikahi Suhas tunangannya. Karena Suhas orangnya materialistis dan hanya peduli pada barang saja. Kemudian, Rancu membuktikannya dengan menuangkan saus ke sepatu Suhas. Benar saja, Suhas langsung menyebut harga sepatunya dengan terang-terangan. Pia curiga dan menanyakan kepada ayahnya yang ternyata ayah si Pia adalah virus. Pia lalu ngerjai mereka bertiga dengan meminta agar Rancu membantunya menjelaskan kepada ayahnya perihal Suhas. Saat mereka berbalik, mereka kaget karena melihat virus. Mereka lalu berpamitan untuk menaruh amplop dan Pia merebut amplop yang tidak ada isinya dan mengatakan ini adalah pesta pernikahan kakaknya. Karena telah tertangkap basah, Rancu mengarang cerita bahwa ia akan membuat inverter yang memanfaatkan generator mobil jika terjadi mati lampu yang juga berimbas pada pernikahan. Pia mempertanyakan mana inverternya. Lagi-lagi Rancu ngeles mengatakan telah membuat desainnya. Ia melemparkan alasan bahwa Farhan dan Raju yang memegang desain tersebut. Virus pun marah. Rancu segera berjanji benar-benar membuatnya dan memberi nama alat itu dengan nama virus. Virus kemudian menyuruh Farhan dan Raju menemuinya di kantor besok. Keesokan harinya, Farhan dan Raju menemui virus di kantor. Virus membandingkan penghasilan orang tua Rancu dengan orang tua Farhan dan orang tua Raju yang sangat jauh berbeda. Virus menyarankan agar mereka pindah kamar ke kamar catur karena ujian sudah dekat atau mereka bisa saja tidak lulus jika terus bersama dengan Rancu. Scene berikutnya, pindah ke kamar mandi. Raju nampaknya termakan oleh bujukan virus. Rancu mengatakan jika virus ingin memecah belah mereka. Tapi Raju tidak sependapat. Ia tertekan karena memikirkan nasib keluarganya yang miskin, tidak seperti orang tua Rancu yang kaya raya. Rancu menasihati Raju bahwa memang mereka harus serius belajar, tapi bukan cuma untuk lulus saja. Jangan mengejar kesuksesan, tapi kejarlah kesempurnaan. Maka, kesuksesan akan mendatangimu. Quote by Bapak Rancu. Akhirnya, Raju benar-benar pindah ke kamar catur untuk menderita. Catur dijuluki sebagai silencer. Untuk berkonsentrasi, ia selalu memakan semacam petai dan selalu kentut sembarangan tanpa suara. Hmm, tanpa suara. Nikmat tuh. Ia juga suka menyalahkan orang lain ketika musim ujian. Catur akan beraksi mengalihkan perhatian mahasiswa lain dengan menyelipkan majalah dewasa ke setiap kamar mahasiswa. Prinsipnya untuk menjadi juara ada dua, yaitu tingkatkan nilaimu atau turunkan nilai orang lain. Cerdik sekali anda ya. Hmm, Rancu mengetahui semua perbuatan Catur dan akan memberikannya pelajaran. Catur terpilih menjadi perwakilan dari mahasiswa yang akan berpidato di acara Hari Guru nanti. Dubeji, yang seorang pustakawan, diminta untuk membantu Catur mempersiapkan pidatonya dalam bahasa Hindi murni. Catur tidak ingin mengetahui arti dari pidato tersebut dan mengatakan bahwa ia akan mengingat semuanya. Dan Rancu pun beraksi bersama Farhan. Farhan mengerjai dengan menelpon Catur melalui staff perpustakaan. Lalu, muncullah Rancu yang memberitahukan bahwa Pak Rektor mengingat Dubeji dan ia akan segera menemui virus. Rancu kemudian mengubah beberapa kata di teks pidato tersebut. Saat Catur kembali, Rancu dan Farhan memberikan teks pidato itu. Tiba lah hari yang ditunggu-tunggu. Catur dengan percaya diri mulai berpidato di depan virus, perdana menteri, dan para mahasiswa lainnya. Awalnya, pidatonya berjalan lancar. Tapi, ketika Catur menyebut kata, Baladkar yang diganti Rancu, saya isi Allah bersorak dengan keras, termasuk perdana menteri yang duduk di sebelah virus. Virus sangat marah dan ingin menyerang Catur. Namun, menteri itu selalu menggenggam tangannya. Tidak hanya mempermalukan virus, menteri pun ikut dipermalukan. Farhan mengatakan kepada Raju, bahwa jika hanya menghafal tanpa memahami, maka nasibnya akan seperti Catur. Hmm, ingat tuh. Ya kan, Don? Malam harinya, Rancu dan Farhan berada di atas menara sedang minum. Kemudian, Catur datang dengan marah sambil melemparkan botol minuman miliknya hingga pecah. Disinilah Catur membuat taruhan dengan Rancu tentang siapa yang akan sukses 10 tahun mendatang. Bahkan, Catur mencatat tanggal hari itu di tembok menara dengan pecahan botol tadi. Sin berpindah ke toko jam, di mana suas membelikan Pia sebuah jam mahal. Pia tidak sengaja melihat Rancu dan milimeter di sekitar toko. Pia menghampiri Rancu dan marah-marah karena telah mempermalukan ayahnya dengan mengganti teks pidato tersebut. Rancu menjelaskan bahwa ia tidak ada masalah dengan virus. Bahkan, ia membuat inverter yang pernah dikatakannya di pesta dengan nama virus. Pia membanting inverter itu hingga rusak. Rancu kemudian mengatakan bahwa yang salah dari ayah Pia adalah ia tidak bisa mengelola kampus dengan baik dan hanya menghasilkan keledai setiap tahun seperti Suhas. Lagi-lagi, Rancu menunjukkan kepada Pia bahwa Suhas adalah keledai dengan menyembunyikan jam tangan Pia. Mengetahui hal itu, Suhas marah kepada Pia dan menyuruhnya menemukan jam mahal itu. Pia pun marah dan mengembalikan jam tersebut kepada Suhas sambil memanggilnya keledai. Pia beranjak pergi, namun, tak lama Rancu menerima telepon bahwa kondisi ayah Raju memburuk. Rancu memaksa Pia untuk membantunya karena ia juga adalah seorang dokter. Kemudian, mereka pergi menggunakan motor bebek milik Pia. Back to Black and White Saints alias rumah Raju. Sesampainya di sana, Pia langsung memeriksa keadaan ayah Raju dan mengatakan harus dibawa ke rumah sakit. Namun, ambulans yang telah ditelepon sejak 2 jam yang lalu tidak kunjung datang. Tidak kehabisan akal, Rancu pun pergi membawa ayah Raju menggunakan motor bersama dengan Pia. Sesampainya di rumah sakit, Rancu tidak berhenti di depan pintu masuk. Namun, menerobos masuk menggunakan motor ke dalam rumah sakit sampai di depan seorang dokter. Raju akhirnya sampai di rumah sakit dan melihat Rancu dan Farhan. Ia marah kepada Rancu yang malah membawa ayahnya naik skuter. Lalu, ia tidak sengaja mendengar perkataan dokter bahwa ayahnya selamat karena dibawa tepat waktu meski menggunakan skuter. Raju yang mendengar itu berterima kasih kepada Rancu. Tak lama, datanglah Pia menyuruh mereka pulang karena besok ada ujian. Rancu menjawab, ada banyak sekali ujian, tapi ayah hanya ada satu dan mereka akan merawatnya terlebih dahulu. Hmm, bijak sekali. Suasana pun menjadi haru. Raju memeluk Rancu dan tangisnya pun pecah. Rancu mengantar Pia keluar rumah sakit sambil membawa skuternya dan berterima kasih telah menelamatkan ayah Rancu. Ia juga mengucapkan selamat hari kemerdekaan bagi Pia karena telah bebas untuk memakai jam tangan ibunya. Seketika Pia terpana karena Rancu tahu itu jam tangan ibunya dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Azek! Keesokan harinya, Pia datang ke rumah sakit dan membangunkan Rancu, Farhan, dan Raju yang tertidur di kursi karena mereka ada ujian. Pia menyuruh mereka pergi menggunakan skuternya dengan tartik alias Bukonceng 3. Mereka terlambat datang dan juga terlambat mengumpulkan hasil ujian. Saat hendak mengumpulkan, ternyata dosen tidak lagi menerima lembar jawabannya. Rancu punya ide cemerlang untuk mengatasi itu. Ia bertanya kepada dosen, apakah dosen itu tahu nama mereka? Ternyata, dosen itu menjawab tidak tahu. Rancu seketika mengacaukan lembar ujian yang telah disusun dan mereka langsung kabur dan terselamatkan. Semua orang berdoa dengan berbagai cara memohon agar mereka lulus ujian. Hanya Rancu yang tidak melakukannya dan memilih untuk tidurnya. Hari pengumuman pun tiba. Ternyata, Farhan mendapat peringkat terakhir dan Raju tepat di atas Farhan. Mereka tidak menemukan nama Rancu. Farhan mengira sahabatnya tidak lulus. Terlihat, catur marah-marah dan mengira hasil ujian ini tidak adil. Karena ia berada di peringkat kedua dan yang ada di peringkat pertama adalah Rancu. Wow! Setiap akhir semester ada tradisi berfoto menurut peringkat masing-masing. Kali ini bukan Farhan dan Raju yang paling sedih melainkan virus dan catur. Karena mengetahui Rancu lah yang menjadi peringkat pertama dan berfoto di samping virus. Rancu datang dan mempertanyakan kenapa berfoto harus berdasarkan peringkat. Karena ini menimbulkan perpecahan. Virus menjawab hal itu masih lebih baik daripada mereka tidak lulus dan tidak mendapat pekerjaan. Namun, Rancu menjamin kedua temannya akan mendapatkan pekerjaan dan bertaruh dengan virus. Ternyata, virus menyetujui dan mengatakan kepada asistennya Govin jika Farhan dan Rancu mendapat pekerjaan maka cukurlah kumisnya. Mendengar hal itu, Rancu tersenyum lebar dan sangat puas dengan jawaban virus.